Bahkan sang macan mengalum Untuk menubahkan sang super tim raksasa Alter Ego So, Profesor KB Dari drafik yang dimiliki, Profesor KB lebih ke arah yang mana? Aku bisa dibilang kali ini Lebih ke arah EVOS LEGENDS dengan Kagura Sedangkan dari Jio? Aku tetap Alter Ego Satu sama dan langsung saja kita lihat kali ini Di game yang kedua Sang macan akan menubahkan Sang Raksasa Ini dia, sudah mulai masuk ke arah midnya Sudah ada Versiq, Luminar Dan tentunya dengan RAKT Sementara itu Di bottom lane nya sudah ada Ahmad dan juga anti-mage Di aeroplane nya Alright, di arah mid lane bakal coba Lebih dahulu diamankan Satu buah wave nya oleh seorang Versiq Tapi Sally Boy dan Michael Boy Dia gak mau langsung ke arah viru Karena mereka tahu Sally Boy bakal di counter abis-abisan dengan link nya Yoi, dan kita lihat RAKT bersama dengan Dan Leo Murphy di sana Dengan Luminar juga saling berhadapan Ada Ahmad yang kali ini menggunakan Seorang Parsia yang tadi sebelum di game pertama Oh Ahmad, what are you doing? Terlalu offset ada RAKT di sana Flameshati keluarga begitu saja Tapi masih ada satu buah love-love dari seorang RAKT Yoi, tadi aku mau ngomong Ahmad yang menggunakan Parsia Sebelum di game yang kedua ini Parsia digunakan oleh seorang Udil Tapi kali ini rotasi berganti Udil dengan Selenanya Udil dengan Selenanya Bahkan anti match di arah top lane sana Bakal coba untuk balikin keadaan Anta seorang El Ninyu Agak sedikit struggle gue bilang dari seorang El Ninyu Dan jangan lupa ya Ini baik dari Udil atau bahkan Luminar Keduanya dalam pengendali Lele Yes, mereka berdua pakai Lele dengan remote control Beda banget dengan Kolius Iya kan Lele-nya itu salah radar No target No target Oke, kalau itu ada Lele Murphy di arah top lane sana Menggaguh pergerakan atas seorang anti match Supaya El Ninyu Biar bisa cepat level 4 terlebih dahulu Yoi, dan kita lihat anti matchnya Udah mulai mencoba menghabiskan creep yang berada di atas sana Minionnya Gamanin Deliboy kali ini mencoba untuk objektif ke arah gold lane Gue coba, gue pengen lihat Gue pengen lihat Ada biru nggak? Oh diambil Oke Diambil, dicolong oleh seorang Celiboy the miracle boy kali ini Versi di zoning out Bahkan di arah belakang sana Seorang Clover masih level 3 Dan bersplut Didapatkan oleh seorang Clover di arah bottom lane Clover masih mau lebih Masih level 4 Dan ternyata Lele Murphy masih bisa kabut Dengan satu objektif Dan Big Eagle Begitu saja Alright, dan kita lihat kali ini Pak Kuito Dari Lele Murphy nggak bisa pulang Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Versi di sana Untuk melihat Vision Di mana letak lawan-lawannya berada Iya bener banget Di Clear Minion di arah mid lane dari serang Profesor Luminare Bersama dengan seorang Ahmad Bahkan coba untuk membantu Clear Minion Karena Ujil berada di posisi arah bottom lane Seorang alter ego Celiboy the miracle boy Juga bakal fokus untuk mendapatkan Parfum buff yang terlebih dahulu Ingat Untuk di awal-awal seperti ini Celiboy masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Parfum buff Jangan sampai Ling tidak dikasih Parfum buff Karena ingat Ling tanpa Parfum buff Bagaikan aku tanpa kamu All right Bener bener tambah kamu Dan kita lihat Oh the wild track di sana Does it in the way Dengan tempo solopet dikeluarkan begitu saja tapi ternyata Oh kenapa yuk ya ini terus berusaha untuk menghabiskan seorang Indonesia hampir saja alginya Gonzales berpulau tapi dia mendapatkan gil Pak Guru berikan lele dari seorang Udil belum kena lekarah luminei baru sudah ke aku kasih tahu jangan sampai satu poin yang penting versi Xangmai macet tertunduk lemas ketika dipanggil KG gimana deh langsung ada yau pertengara seorang amat tapi ternyata Montech joker yang bukan Montech joker berhasil menumbang satu poin atas seorang amat pertukaran terjadi sedikit demi sedikit bahkan EVOS Legends kali ini yang berada di posisi yang cukup unggul dengan 5 poin kill kayaknya belum bisa ngamanin ke arah Tartal kenapa karena dari tim Alterigo mereka sudah set up tiga player jadi arah Toplet untuk coba kontes untuk ke Tartal iya kalau kita lihat anti-match kali ini berhadap dengan El Nino masih belum ada way of dragon dikeluarkan oleh El Nino karena anti-match karena kita tahu disitu ada vertik juga dan El Nino masih bisa mundur dengan Flickernya masih bisa selamat Leo Murphy datang untuk melakukan backup menjemput seorang El Nino di di sana dilepaskan begitu saja lepaskan berhasil dikeluarkan begitu saja seperti yang aku bilang pakai lepaskan tapi ada harga yang menyelamatkan seorang ultimate ada kena kau strike disana dilepaskan begitu saja lepaskan survive in the Southland gila oh my god Luminar El Profesor Luminar kali ini dengan Flameshot kali enamnya berhasil menambahkan poin dari Sally by the miracle boy oh my god tukas sama yang kejemurkan oh my god dan kita lihat sekarang dari seorang tim EVOS legend mencoba untuk mengambil tertari pertama tapi diambil Luminar sama kaguranya Luminar Retri Oji nih ini ada ya tapi ternyata Leo Murphy masih mau lebih terhadap Luminar ingat Luminar punya buff turtle Udil nggak boleh semenang-menang sama-sama El Profesor dari kedua belah tim kali ini ada bottom line ada versik yang udah siap banget di hajam-hajam oleh seorang Leo Murphy iya apalagi dari Leo Murphy ditambah lagi dengan adanya Amat di sana karena bersama dengan Udil ini bahaya banget tapi sementara itu Elginho Gonzales masih harus mundur lagi ke belakang karena terlalu sakit dan dihasilkan dan kita lihat bener-bener ice-trike dikeluarkan seorang amat di situ mencoba untuk memukul mundur seorang weng-weng dari Clover Oke ada lele di sana ternyata remote lelenya agak sedikit kenur kali ini bakal coba disetap kembali Sally by the miracle boy juga enggak punya blue buff ingat link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu ya Iya aku jauh di sana ada di sana ada harga dikeluarkan dengan satu satu poin R.E.K.T. masih bisa mundur dengan satu poin R.E.K.T. bahkan Amat ditumbangin begitu saja Leo Murphy seorang diri Udilis kami Garote knockoff strike belum dikeluarkan Leo Murphy what are you waiting for kali ini ternyata knockoff strikenya terlalu lama dikeluarkan iya bahkan harus menumbangkan Leo Murphy menjadi pemain kedua yang harus tumbang di luar barisan lihat lihat Sally boynya hampir di Flameshop lagi dikejar begitu saja Sally boy the miracle boy gak bisa kepada padat dikandangin Sally Boynya almost tuh minus banget coba untuk meng-cover menuju ke arah parbel bawah tapi ternyata kali ini dari tim Infos Legends juga masih respect dan bahkan versi masih mau coba ini bocah kecil bandel banget Profesor dia sendiri loh di bab dari tim Alterigo ya dan bahkan covernya anti-match aja udah nyampe bawah dan luminernya menuju ke arah atas dia masih stay dia balik akhirnya dia sadar 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 sel gitu ya bobi sadar bobi gitu ya oke masih ada flea dari luminer kali ini Oh enggak enggak ada flea karena ada satu buah payu dikotek begitu saja freestyle dulu bos oh my god freestyle dilakukan dan ada tereka dari sara Sally boy nice terap sara luminai versi kali ini mendagangkan slimeshotnya dikeluarkan harga disana masih mau lebih tapi ternyata lele dari seorang udah remote terjaga sedikit kendor baterainya tapi lihat jelibu dan miracle boy menuju ke arah seorang versi 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 kan dituju arah level soplet berhasil diamankan dan terjata versinya terlalu kuat dengan rekode-rekode asas-asasnya masih mau lebih rekate sekarang terlalu maus di swap test dan bahkan harus tumbang dengan apa kata disana lemon V iya minima anti-match ini berada pada El Nino disana beda karya Ahmad membuat TV semakin sakit Nino 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 mendapatkan satu dua poin kill dan yang terlalu yang kedua akan segera diamankan oleh tim alter ego Wow El Nino kali ini dengan debutnya dia benar-benar main dengan luar biasa Agnel strike disana masih bisa dihindari satu buah beli kembali kata king over terdapat versi langsung datang melakukan satu buah poin tambahan untuk tim Ibo's Legends iya walaupun tertentu bisa diamankan kali ini selibu untuk menghajar Clover harus mundur dulu ke belakang karena kalau Clover bisa terbang melambung menuju awan bahaya banget DMS udah mulai sakit Oke ingat kita lihat dari item Clover udah win of HR dan juga correction shot from it Iya dan bahkan dia semuat sudah mengamankan satu buah lagi mungkin menunjukkan di menhanter swore tapi mau nggak mau luminer yang bakal berbahaya dia bersih banget tapi ternyata retribusnya diamankan seorang versi selimau demikian boy kali ini ada pertukaran dan bagaimana memindah tim alter ego bakal coba mundur terlebih dahulu di Zonika kembali versi masih maul lebih one by our situation facing tertangkap abad berarti mendapatkan sign by macan di depan sana dikandangin begitu saja bahkan Bang Tato nggak bisa kemana-mana nggak boleh pulang-pulang mencari kluban Flameshot is almost penumbangan seorang Luminor di Armytland Iya dari tadi gua catat tiga kali slamshot dari seorang luminer itu on point banget sangat-sangat bagus banget dan ke ini anti-mess coba untuk melakukan clearing Minion dulu di arah top layer ada Udil sangat on point sekali dari seorang Udil tapi demenya masih belum terlalu berasa banget eh hampir itu saja kena mohon tapi ada satu buah kena kau serang dikeluarkan begitu saja ada El Nino juga masih bisa kabur dan bahkan ter satu buah perbubah pasti berasal diamankan selesai pada Michael boy ini kedua belah pihak punya Flameshot yang memiliki satu hal yang penting banget mata elang mata elang dua-duanya mata elang kalau mata ikan cantangan kalau mata elang bukan penggunaan pinggir jalan ya hahaha iklan iklan oh ternyata eh eh nggak kenapa aduh hidup nggak kena itu trap sih bikin spot jantung ya dia mau ngambil juga dia mau tuker ya dapat tempatnya mau dapetin poin get El Nino depan sana kalau cepat dapetin satu poin ternyata dikeluarkan ke belakang lebih dari ati pake waduh play mekanik romantimage hampir saja kena tapi ternyata sayang banget hati magik nggak bisa bertahan di depan sana mereka harus ditumbangin begitu saja tapi itu mekanik yang bagus banget kalau lo sadar be iya dia flicker ke depan dia floating bloat ke belakang untuk melakukan escape mechanism dan juga ngedenai sedikit dengan satu bus yang ada itu keren banget sih mainnya tapi senjata lebih banget coba dimakan itu saja nakut serang lu keluar dan pakal El Profesor Luminar sang mata elang kali ini berhasil menumbangkannya lagi ingat Kagura di late game itu sakit banget damage-nya ingat Bagaimana bunyi lang coa Coba! Kupuk, kupuk, kupuk! Lele! Oh Lele! Tapi masih ada satu buahnya poin. Dan ternyata tepuk komplit, tapi di Luminet. Versik still survive. Bang, Tato, save the day! Bener-bener R.E.K.T. Ketika masuk ke dalam tubuh Versik, keracunan kelas bukan. Wow! What a Flamishot! What a Flamishot! What a Flamishot! What a Flamishot! Odil! Odil, what happened? Wah, keren banget. Wah, gila. Itu Flamishot ditambah dengan satu... ...buah Magic Warship sepertinya yang konek begitu saja dari Odil. Oh my god, tapi Profesor Kame disini dari tim E-Boss Legend. Ayah berada di posisi yang tidak cukup baik. Diana Bittens bakal coba diatur begitu saja. Lele Morbi is coming. Tapi ternyata Bapak Lord yang terhormat gak langsung dieksekusi oleh Tim Alterino. Versik yang kena Flamishot, kita yang kena Mental. Oh iya, kita yang kena Sikis kelihatannya tadi. Versik yang kena Flamishot, Versik yang kena Mental. Ex, Caster yang kena Mental. Caster yang kena Mental, yes! Astaga. Bener-bener, dan kita lihat dari... Mata elang loh, dua-duanya. Ini masalahnya kedua belah tim punya mata elang dua-duanya loh. Ada si Lumineer, ada si Udil. Masalahnya dua-duanya ngebegal perjalanan balik dari kedua belah tim. Iya. Ngebegalnya kenapa? Mereka dapetin poin dan bakan. Amat berhasil menambahkan Bang Sato di arah Midland. What are you doing, RKT? Leo Tasasasas Murphy kembali ke Line Up Noon, Profesor dan juga Gio. Oh, hampir aja tadi kalau kita lihat dari seorang Udil yang mau coba ubur-uburkan lelek arah Lumineer disana. Dan Lordnya masih belum ada di box sama Tim Alterino ataupun E-Boss Legend. Ini gak tau kenapa ya, yang megang Flameshot itu semenjak Freeze, lalu Udil, Lumineer. Ini lagi Ahmad ya kan? Iya. Ini Flameshot-Flameshot mengerikan. Oh, Lord and Hand, LeBoss Oblate karena belaka. Lumineer dituju, tapi ternyata ada LeBorby yang di cover begitu saja. Belum ada satu box-box yang sudah keluar. Bahkan menunjukkan seorang Ahmad, Sakaratul Maut. Ahmad masih bisa kabur. Masih bisa. Satu hit terakhir versi ditumpangi, tapi Udil selipang ditumpangi. Dibalikin ke atasnya, dan dua, tiga player hilang. Alter Ego melakukan satu buah blunder yang dimanfaatkan dengan baik oleh Tim E-Boss Legend. Iya bener-bener banget yang dilakukan oleh Tim E-Boss Legend. Langsung aja arah Lord yang terhormat sudah Ensign. Maksa tadi. Sambil menunggu tiga player dari Alter Ego bangkit mereka. Objektif Gaming E-Boss Legend. Gak itu maksa banget sih. Maksa banget dari Leo Murphy. Leo Murphy maksa ke arah Clover. Sedangkan Clover sekarang sudah menuju di arah menitanya ke-12. Nih liat nih, dia maksa. Dan yang ada, malah ngelepas ke alamat. Dan Sally Boy tadi maksa ke arah versi. Ingat, dia gak punya tempel sofflet bro. Iya dia gak ada tempel sofflet, itu yang membuat dia akhirnya harus tumbang juga. Dan Note juga agak jauh tempatnya tadi. Maka dia gak bisa nge-deal damage kayak tadi. Oke, tapi kali ini dari Tim E-Boss Legend bakal coba untuk setup kembali. Dia gak mau terlalu terburu-buru. Ingat, Sally Boy masih membutuhkan satu buah buff. Feda berhasil diamankan dengan retribution. Udah gak ada retribution. Tandanya park pump buff yang bakal coba di-zoning out begitu saja. Udah ada yang hilang bahkan. Bukan di-zoning lagi, hilang oleh Salah Persik. Alright, dan kita lihat berubur-ubur dengan Lele. Dari Ebi Solorow nya terkonek kepada seorang Rek-Rekate disitu. Bisa kenal dari segitu banyak orang. Gila, emang seorang Udil. Dan kita lihat Lordnya udah mulai esan ke arah basem. Lele disana mencoba diamankan oleh Alter Ego. Menghilang secepat itu. Tapi dengan Ice Strike dari Ahmad. Mencoba untuk memukul Mundur. Lopaknya. Tapi saja, once again. Dengan Flameshow Tumpir Tumpir. Udil, Udil, Udil lihat. Udil mau coba ngeke. Tapi ternyata disana Link dari Sorcelli. Boleh berhasil tumpang begitu saja. Ada seorang Leo Murphy dengan Flickernya. Kenalkan strike telah dikeluarkan. Gak ada follow up. Papi-papi boom. Dua F-Dragon. Karto Luminar. Dan berhasil ditumbangkan oleh seorang El Nino. Tapi dua player dari team Alter Ego. Sudah sakratumat. Versik pun masih bersih kabur. Dan pangkat. Antibes hampir menyelamatkan seorang Versik kali ini. Magic Warship lagi dan lagi menumbangkan. Karena Versik. Gio ada juga yang cermat. Lagi dan lagi Versik menjadi tumbal dari Udil. Oke, tapi kali ini di arah mid lane-nya. Kelomber bakal coba fokus kembali satu. Buat uren. Lele kena. Dan ternyata Antibes masuk ke arah belakang. Kisap endara dari sang Dracula Anti Magia. Hmm, nyami. Nyami. Udah kita lihat amat dengan Federal Strike. Yang mencoba untuk mengesir mundur. Anti-match Clover dan juga R.E.K.T. Mereka harus melakukan defensif dengan baik dan benar. Karena mid dan juga bottom lane-nya. Sudah bisa diamankan oleh team Evo's Legend. Walaupun ada Versik yang sudah harus ditumbangkan. Shelly Boy sudah bangkit. Ini akan menjadi momen yang banget-banget seru. Alright, bukan hanya itu aja. Lihat player gold-nya. Clover dan Versik menyusul bersama dengan Anti-match. Tor of 3-nya. Dipegang Evo's Legend, Profesor. Iya, ini benar-benar kaget banget. Kalau misalkan melihat dulu yang sekarang. Tapi damage dealt-nya. Jangan lupa dari tadi Ahmad. Entah dengan Flameshot-nya. Entah dengan Fender Airstrike-nya. Dia yang malah harus diperhatikan ini. Dari game kali ini. Jangan sampai Ahmad-nya free hit. Karena kalau Ahmad-nya free hit ini. Teman-teman dari Evo's Legend bisa diporak-porandakan. Iya, tapi apalagi tadi kita berusaha melihat. Tidak ada. Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Versik. Untuk melihat pergerakan dari lawan-lawannya. Ahmad dengan Fender Airstrike-nya kembali. Memukul mundur. Umur berikan Lele Bizzle Arno. Mengenai seorang cover. Tapi memang tidak ada backup damage yang dihasilkan oleh Alter Ego. Baiklah. Dan di arah kali ini, Alter Ego. Dengan item yang miliki Leo Murphy. Gak boleh terlalu ofensif lagi kayak tadi. Posisi kali ini berbanding terbalik dengan Alter Ego yang pertama. Mereka kehilangan para blue buff. Ingat, Link. Tanpa blue buff. Bagaikan aku, tanpa kamu. Dan para pemain dari tim Evo's Legend sadar akan hal itu. Luminer menggoceh pergerakan dari seorang Udil. Terlihat begitu saja. Masih coba lebih dari Udil. Ingat, Selena. Selena, Selena, Selena. Tapi jujur ya, malah yang membuat dilema itu Nino-nya tau. Kenapa tuh? Karena dari tadi kita sempat melihat kayak Heart Guard yang dimainkan sama seorang Rack. Itu kadang mengarah ke arah anti-match. Ketika anti-match-nya sudah dirasuki oleh seorang abang Tattoo. Itu yang diincir langsung lini belakangnya. Versic sama Luminernya langsung di freestyle dulu bos sama Nino. Oh iya. Semua fokus ke Versic sih kalau misalnya pada sadar dari tadi lihat. Tapi Lele masih dilihat. Ada dua player yang lihat kali ini. Sally Boy, The Miracle Boy. Gak boleh terlalu offset. Lagi dan lagi Ahmad. Hanya ngebuka peda listriknya. Bikin gentar aja sedikit. Dan ternyata informasi benar. Di arah top lane sana. Ada satu buah abang-abangan dari Everse Legends. Retribution tapi udah digunakan. Dari seorang versi. Retribution udah digunakan. Tapi ingat. Sally Boy, The Miracle Boy bakal coba tuh dapetin satu buah blue buff. Wah ini offset banget Sally Boy sih. Gak bisa. Sally Boy gak bisa. Sally Boy harus dijemput kali ini dan bener banget. Lihat-lihat parimeternya dijaga oleh Rek. Anti Mage. Luminer. Baga coba dipasar. Leo Murphy bakal coba mundur. Ada satu buah parfum buff di sini. Lanti manet. Bersama dengan seorang versi bakal standby. Iya. Ya, Sally Boy dan Miracle Boy. Apakah berhasil mendapatkan? Dan berhasil. Dapat. Masih bisa ada retribution diamankan oleh seorang Sally Boy kali ini. Gak mau kerugian didapatkan. Oleh Everse Legends juga. Mereka sudah melakukan pop-up. Sudah ada retri. Sudah ada retri. Sama-sama sekarang ada retri. Tinggal versi yang masih punya retri dari tim Everse Legends. Mereka objektif. Kita lihat Leo Murphy. Udil Ahmad. Wakan set-up. Ubur-ubur ikan Lele. Oke, tapi terjadah VDS ini keluar ke begitu saja. Ada anti-mades di sana. Tapi Leo Murphy lagi-lagi terpikop. Oh my God. Ini bukan hal yang baik. Kenapa? Karena anti-mades sudah mulai drastik oleh Matata. One hit. Lalu menghilangkan anti-mades. Drastik ditumpangkan. Demis yang cukup besar dari Eldino dan juga Sally Boy. Lihat reakan maunya. Mati! Mere! Gue dengar banget lagi. Iya. Kita dengar semua di sini dan kita lihat. Kita mendengar. Keluar dari seorang tim Alter Ego dan juga Evos yang membuat match ini semakin seru. Folk Lord yang kedua belum bisa dipok lagi. Kita lihat Clovernya harus jaga jarak di situ. Udah ada amat dengan feather eye strike-nya. Oh, oh, oh. Lihat di era bottom lane Sally Boy dan Miracle Boy. Maka coba untuk sedikit menyusuri penggurungan dari tim Evos Legends. Maka coba menuju ke arah base. Maka coba untuk fokus di era bottom lane. Karena mereka sadar di era top lane sana. Udah mulai sekarat. Evos Legends sekali ini gak berhasil. Dapat apapun dan luminer hari ini. Dia berhasil ditumbang dengan flagship-nya. Dibalikin karena seorang Clover. Sekarang tuh mau. Tapi lihat ada recall. Tasas-tasas dikeluarkan untuk mensekarkan saja. Iya. Tapi El Nino terus mengejar versik di sana. Ditambah lagi dengan Ed Shelly Boy. Di sana mencoba untuk mengambil purple buff. Menurut seorang versik. Versik banget ditumbangin. Dan bahkan versik masih ada Widow Legends. Perbedaan yang bangun untuk Way of Dragon. El Nino save the day kali ini. Tapi El Nino seperti dia akan terangkap. Gak bisa pulang. Tetapi setidaknya El Nino memberikan nafas dan angin segar untuk tim Alturi. Go, 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 go. Iya. Karena dia bisa menumbangkan seorang versik yang gimana kita lihat sampai 40 detik ke depan. Tidak ada damage yang cukup besar dari seorang marksman-nya. Gila, gila El Nino. Wah, gua bilang ini adalah rata-rata pemain MVL yang naik KMPL. Emang ya. The Next Racing Legends-nya banyak sih. The Next Racing Legends-nya OP banget sih. Bahkan Klopan bakal coba dibegitu saja. Ingat, Shelly Boy dan Medical Boy masih bisa mengindahkan satu waktu Tempel Soft Blade ke arah belakang. Bahkan Temis dari seorang Anti-Mate saja. Itu ditempel doang. Itu cuma dideketin doang Shelly Boy-nya. Udah langsung sayang sama Anti-Mate. Cinta banget kayaknya. Baru ditempel begitu saja. Iya. KPDKT nggak jadi-jadi gitu. Gimana? KPDKT tapi nggak jadi-jadi. Ah, KPDKT doang jadi kagak. Iya bener. Tanca KT. Nggak nengok-ngok. Nggak nengok, gua coba ngelihat lu doang. Oh my God. Dan kita udah memasuki menitnya ke-20 kali ini. Menitnya cukup krusial. Krusial banget. Siapapun yang bakal ditumbangin satu poin saja. Mau tanker, core, sideline, support, apapun itu. Mereka bakal bisa membalikan keadaan. Dan bahkan siapapun yang berhasil menampakkan Lord tapi terwipe out. Itu juga bakal bisa membalikan keadaan untuk kali ini. Iya. Menit yang ke-20 semuanya bisa berbalik semudah dia meninggalkan kita. Bener banget. Mengembalikan telapak tangan dong. Iya, iya. Sabar, 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 sabar. Gimana ya bang? Jangan emosi aja. Gua tuh kenapa emosi semua. Nggak ada yang emosi. Santai, santai, santai. Ingat ini game ke-2. Iya. Dan berpotensi besar sekitar 60% menuju ke game yang ke-3. Kenapa? Karena 2 ini biter dari Alter Ego sudah hilang. Sudah ompong. Ditambah. Ini EVOS Legends memainkan 2 Marshman. Yes, benar banget. Jadi buat kalian semua, buat kalian semua please yang di rumah like komentarnya. Semua dipenuhi dengan EVOS Roar dan juga Alter James. Langsung right now sekarang juga. Yoi. Dan kita back to the game. Sudah ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Fire Chief di sana. Untuk melihat pergerakan dari tim Alter Ego. Di mana ada Clover juga udah masuk ke garis depan. Kita lihat Vendor Ice Rack juga dikeluarkan oleh seorang amat. Tapi Thanos mundur dengan Waze by Waze-nya. Tapi anti-base dan juga Clover. Winsorce dan Zioh ke Devon. Flameshot once again. Luminar. Shota didapatkan. Shota didapatkan. Selebon dan medical boy bakal coba tuh kliring Minion di arah bottom line. El Nino di sana. Seleboy bakal sakara tumate. Sopet karena belakang. Nino gak beras ke freestyle dulu. Dan bakal dibalikin keadaannya. Dua player dari tim Alter Ego hilang. Ini pencana. El Nino berpindikan di tempat sana. Mencoba clear Minion dengan final side lane-nya. Tapi ternyata gak ada yang terkena. Memilih tubuh terlebih dahulu. Super Minion udah akan bergerak di arah middle. Yang bakal coba dimokusin pada pemain dari tim Alter Ego. Di arah belakang. Mutir mundur. Dan lihat base-nya. Masih coba dimokusin. Ini pencana. Alter Ego harus tumbang. Evals Legends membawa game ini ke game yang ketiga. Satu-satu.